Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 6 MI Istiqomah Sambas Purbalingga Di pertemuan yang ke-11 Di pertemuan ke-11 sekali ini Kita akan membahas mengenai Keliling lingkaran Masih berhubungan dengan Bangun Datar ya Sebelum memulai pembelajaran Mari kita awali pembelajaran hari ini Dengan membaca-bacaan basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabar kalian hari ini? Soleh-soleha Mudah-mudahan sampai di pertemuan kali ini Kalian masih dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang suatu apapun Amin Ya Rabbala'ala amin Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Setelah mengamati video pembelajaran Peserta didik dapat menentukan Keliling lingkaran dengan benar Seperti yang tadi buku sampaikan Kita akan membahas mengenai Keliling lingkaran Jadi membahas mengenai Satu Bangun Datar itu lingkaran Masih ingatkah kalian mengenai lingkaran? Bentuk dari lingkaran Bagian-bagian dari lingkaran Nah disini ada sebuah lingkaran Yang mana bagian lingkaran bagian luar Ini Nah ini area sini Ini yang dinamakan dengan busur lingkaran Nah sedangkan garis yang kita tarik dari busur ke busur Dari busur ke busur melalui titik pusat lingkaran Itu yang dinamakan dengan diameter lingkaran Ya jadi diameter itu tadi dari busur ke busur melalui titik pusat lingkaran Boleh dari busur sebelah sini melalui titik pusat Ditarik ke sini Nah itu yang namanya dia Ya meter Sedangkan ada satu bagian lingkaran lagi Yaitu Nah Dari titik pusat lingkaran Dari titik pusat lingkaran Ya Ke busur lingkaran Beda loh ya Dari titik pusat lingkaran Ke busur lingkaran Ini yang dinamakan dengan Jari-jari lingkaran Jadi kalau diameter itu tadi adalah Garis yang ditarik dari busur Melalui pusat Hingga ke busur Itu namanya diameter lingkaran Namun Jika kita tarik garis dari pusat lingkaran Ke busur lingkaran Atau sebaliknya dari busur lingkaran ke pusat lingkaran Ini yang dinamakan dengan jari-jari Nah panjang jari-jari itu Setengahnya diameter lingkaran Ya Atau Diameter lingkaran Kalau kita tarik dari sini tadi Ke sebelah sini Itu ukurannya dua kalinya jari-jari Jadi misalnya Diameter lingkaran ini panjangnya 6 cm Maka jari-jarinya 3 cm Atau Jika jari-jarinya ini 2 cm Maka Nanti diameter lingkarannya 2 x 2 Hasilnya 4 cm Nah itu tadi Terkait dengan bagian-bagian lingkaran Nah sekarang kita menuju ke Keliling lingkaran Untuk keliling lingkaran Keliling lingkaran sendiri Yang dihitung adalah Dari bagian lingkaran Luarnya saja Atau Busurnya saja Jadi ini saja ya Ini Busurnya saja yang dihitung Itu namanya keliling lingkaran Tidak termasuk di dalamnya sini Kalau di dalamnya sini ini luas Nah yang namanya keliling itu Busurnya saja yang kita hitung Nah satu keliling lingkaran penuh Satu keliling Kita hitung menggunakan rumus Pi Kali D D itu simbol dari Diameter Ya Jadi keliling Karena itu rumusnya Pi Kalikan Diameter Atau Jika menggunakan jari-jari Berarti jari-jarinya kita kalikan 2 dulu Karena jari-jari itu kan setengah diameter Jadi jari-jarinya kita kalikan 2 dulu Ya Kalikan 2 dulu Setelah itu Baru dia berubah menjadi diameter Dikalikan dengan Pi Yang mana Pi itu adalah Nilainya 22 per 7 Jadi Pi itu nilainya 22 per 7 Jika Diameter Atau jari-jarinya Kelipatan 7 Menggunakan Pi 22 per 7 Jadi Pi itu diganti Angka 22 per 7 Jadi nanti Kalau misalnya Diameternya Jari-jarinya Itu kelipatan 7 Maka Untuk menghitung Keliling lingkaran Langsung 22 per 7 Kalikan Dengan Angkanya Namun Jika Diameter Atau jari-jarinya Bukan Kelipatan 7 Maka Di sini Tidak menggunakan 22 per 7 Menggunakannya 3,14 Ini ya Jadi rumusnya 3,14 Kali diameter Sebagai contoh Misalnya Diameternya itu 7 Maka Kelilingnya langsung 22 per 7 Kali 7 Karena 7 itu Kelipatan 7 Jadi Pakainya Pi nya 22 per 7 Namun Jika Jari-jarinya 2 cm Maka Diameternya Nanti akan Menjadi 4 ya Karena Dikalikan 2 2 x 2 Itu 4 4 itu Bukan Kelipatan 7 Maka Nanti di sini Menggunakan 3,14 4 x 4 Nah Untuk lebih jelasnya Kita lihat contoh ya Nah Untuk contoh soalnya Di sini ada 2 contoh soal Untuk yang pertama Jika panjang diameter Sebuah lingkaran 14 cm Pertanyaannya Maka Keliling lingkaran Tersebut Adalah Titik-titik Nah Cara menjawabnya Diameter lingkaran tersebut 14 cm Nah ini udah D nya ya Jadi tidak perlu Dikalikan 2 Tapi kalau nantian Diketahui Jari-jari Atau R Maka harus Dikalikan 2 Terlebih Dahulu Nah karena ini Yang diketahui Diameternya Maka langsung D nya 14 cm Bagaimana dengan rumusnya Rumus kelilingnya Adalah P x D Nah D nya itu 14 14 itu Kelipatan 7 Bukan Ya Kelipatan 7 Maka P nya Menggunakan 22 Per 7 Jadi nanti Rumusnya menjadi 22 Per 7 Kali 14 Nah Karena kelipatan 7 Maka 14 Boleh kita coret Dengan 7 ya Ini 7 nya kita bagi 7 Jadi 1 14 nya kita bagi 7 Menjadi 2 Nah nanti Kalimat matematikanya Menjadi 22 Dikalikan 2 Karena ini tadi Sudah dicoret Hasilnya menjadi 44 cm Nah Tidak ada perseginya Di sini ya Karena yang ditanyakan Adalah Keliling Jadi Keliling Lingkaran tersebut Adalah 44 cm Untuk contoh Contoh yang kedua Untuk contoh Soal yang kedua Di sini Sebuah lingkaran Berjari-jari 5 cm Nah Yang diketahui Ini jari-jarinya Padahal Rumus keliling Tadi yang kita gunakan Diameter ya Maka Keliling Lingkaran tersebut Adalah titik-titik Nah Cara menjawabnya Otomatis Kita hitung Terlebih dahulu Diameternya Karena ini yang diketahui Jari-jarinya R-nya 5 cm Nah Maka Diameternya Diameter itu 2 kalinya Jari-jari Sekali lagi Diameternya itu 2 kalinya Jari-jari Yaitu 10 cm Ya Jadi Di sini Jari-jari yang tadi diketahui Yaitu 5 cm Kita kalikan 2 Jadi hasilnya 10 cm Nah Kita masukkan ke keliling Lingkaran Rumus keliling Lingkaran Itu tadi Pi Kali Diameter Nah Karena diameternya 10 cm Maka Pi-nya Tidak menggunakan 22 per 7 Karena 10 itu Tidak bisa dibagi 7 Atau bukan Kelipatan 7 Berarti Kita menggunakan 3,14 3,14 Ya ini ya 3,14 Dikalikan 10 Nah Masih ingat Cara mengalihkan Koma Dengan bilangan 0 Ya Kalau dikalikan Berarti komanya Jalannya ke Belakang Ya Ya Dikalikan Komanya jalannya ke belakang Nah Banyaknya 0 ada berapa? 1 Jadi komanya Jalan 1 Nah Ke sini Ya Menjadi 31,4 cm Oke Mesti ingat ya Ini Perkalian dengan Bilangan 10 Dulu kita pernah bahas Disatuan panjang Oke Itu Jadi Keliling lingkaran tersebut Adalah 31,4 cm Untuk lebih Memantapkan lagi Kalian silakan Kerjakan evaluasi Berikut ini Evaluasinya Tentunya Mengerjakannya Menggunakan langkahnya Ya Ya Perintahnya Isilah titik-titik Di bawah Ini Nomor 1 Fausen Sedang menggambar Lingkaran Jika Jari-jari Lingkaran Yang digambar Fausen 14 cm Ini yang diketahui Jari-jari Maka Keliling Lingkaran Tersebut Adalah Titik-titik Sentimeter Yang kedua Sebuah Lingkaran Berdiameter Ini berdiameter Yang diketahui Diameter 21 cm Keliling Lingkaran Tersebut Adalah Titik-titik Yang diketahui Diameter Hati-hati Menggunakan P-nya Ya Untuk evaluasi Nomor yang Ketiga Nah Pot tanaman Di halaman rumah Memiliki permukaan Berbentuk Lingkaran Dengan Diameter Nah Yang diketahui Diameter 30 cm Hati-hati P-nya Keliling Permukaan Pot tersebut Adalah Titik-titik Nah Itu nomor Tiga Hati-hati P-nya Yang diketahui Diameter Kemudian Yang keempat Ikat Rambut Husna Berbentuk Lingkaran Jari-jari Ikat Rambut Tersebut Sepanjang 3 cm Terjari-jari Tanyaannya Keliling Ikat Rambut Milik Husna Adalah Titik-titik Nah Jangan lupa Untuk evaluasinya Seperti biasa Menggunakan Langkah Mengerjakan Kemudian Dikirimkan Ke guru Pengampu Masing-masing Oke Untuk kesimpulan Pembelajaran Kita hari ini Terkait Dengan Keliling Lingkaran Yang mana Sebuah lingkaran Terdiri dari Busur Diameter Dan Jari-jari Ini yang Unsur Paling Khusus Jadi Jari-jari Itu Panjangnya Setengahnya Diameter Jadi Kalau Nanti ada Soal Yang diketahui Jari-jarinya Mau ditanyakan Kelilingnya Maka Jari-jarinya Harus Dikalikan 2 Terlebih dahulu Baru Masuk Rumus Keliling Yang mana Rumus Keliling Adalah Rumus Keliling Adalah P Kalikan D Atau D Itu Diameter Yang mana P Itu Ada Dua Pilihan Yang pertama Yaitu 22 Per 7 Jika Diameter Atau Jari-jari Kelipatan 7 Kemudian Kita Gunakan P 3,1 4 Jika Diameter Atau Jari-jari Bukan Kelipatan 7 Nah Itu tadi Kesimpulan Pembelajaran Kita hari ini Untuk Pesan Afektif Dari Bu Guru Untuk Hari ini Yang pertama Jaga Selalu Kesehatan Kalian Sudah Mulai Turun Hujan Sudah Mulai Terkadang Siang hari Panas Yang berkepanjangan Jadi musim Saat ini Itu Belum bisa Diprediksi Apakah musim Hujan Apakah musim Panas Jadi Kalian tetap Jaga Kesehatan Usahakan Untuk Selalu Minum Minuman Air Putih Hangat Dan Makan Makanan Yang bergisi Agar Kesehatan Kita Selalu Terjaga Kemudian Yang kedua Terkait Dengan HP Yang Difasilitasi Oleh Orang tua Kalian Pandai Pandailah Kalian Dalam Menggunakan Media HP Ya Baik Itu Terkait Pembelajaran Terkait Dengan Tafi Terkait Dengan Tassin Terkait Dengan Game Jangan Terlalu Berlebihan Dalam Menggunakan Handphone Terutama Saat Kalian Bermain Game Atau Menggunakan Sosial Media Ya Jadi Boleh Menggunakan HP Bisa Digunakan Untuk Pembelajaran Ya Namun Untuk Porsi Game Silahkan Kalian Mulai Mengurangi Dari Sekarang Karena Apa Kembali Lagi Ke Nomor Satu Ini Terkait Dengan Kesehatan Kalian Ya Entah Itu Kesehatan Mata Entah Itu Kesehatan Otak Pikiran Kalian Juga Ini Bisa Dipengaruhi Oleh Handphone Ya Ya Dari Sebuah Handphone Otak Kalian Itu Juga Bisa Terkontaminasi Jadi Hati-hati Dalam Kalian Gunakan Media Yaitu Handphone Yang Sekarang Memang Kalian Gunakan Untuk Fasilitas Pembelajaran Dan Yang Ketiga Seperti Biasa Jangan Lupa Untuk Senantiasa Rajin Belajar Di Rumah Ya Jadi Kalian Gunakan Media HP Handphone Untuk Pembelajaran Kalian Untuk Tafi Tahsin Untuk Belajar Pelajaran Begitu Ya Dari Kalian Bisa Memanfaatkan Teknologi Dengan Sebaik Nah Demikian Tadi Pesan Afektif Dari Bu Guru Tiba Di Penghujung Pembelajaran Mari Kita Akhiri Pembelajaran Hari Ini Kita Baca Bacaan Tahmin Bersama Alhamdulillah Hirabila Alamin Bu Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh